Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 713 Saya tahu bahwa masalah ini telah menganiaya Anda, jadi perlakukan saja itu sebagai wajah untuk kakek. Hantianyang melihat bahwa Hansian setuju. Meskipun dia bahagia, dia juga merasa berhutang budi pada Hansian, karena jika bukan karena dia, Hansian tidak akan bisa melakukan ini dalam hidupnya. Hansian menggelengkan kepalanya. Kepala dan berkata tidak. Kakek tidak mau memaafkannya, dia juga orang miskin. Dia menikahiku sebagai bidat catur keluarga Nangong. Dia berharap Han Jun dapat membuat keluarga Han lebih kuat, dan bahkan berharap itu Han Jun akan dapat bersaing dengan keluarga Nangong. Kata Hantianyang Orang Yang salah dipilih? Menurut pendapat Hansian, kalimat ini kurang lebih konyol, tetapi dia tidak membantah Hantianyang. Itu adalah kalimat yang sama yang Hansian Jue ingin dia lakukan. Tidak ada keberatan. Besok Kata Hansian Yah, istirahatlah lebih awal. Setelah berbicara, Han Tianyang berdiri dan kembali ke kamarnya. Hansian melihat teleponnya, ultimatum Su Yingsia belum dikirim, jadi dia hanya bisa terus menunggu di sofa. Pada saat ini, Jiang Yingying, yang telah selesai pelatihan, kembali. Di rumah, setelah melihat Hansian, dia datang. Saudara Sian, tidakkah kamu akan beristirahat? Jiang Yingying bertanya. Uh, saya tidak tahu apa yang saya tunggu, saya hanya ingin menunggu. Kata Hansian. Jiang Yingying merasa tidak bisa dijelaskan, dia tidak tahu harus menunggu apa, jadi tunggu apa lagi. Tapi apa yang akan dilakukan Hansian bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk dievaluasi, jadi dia hanya bisa mengatakan, Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Sekarang, kamu juga harus tidur lebih awal. Ketika Jiang Yingying baru saja berbalik, Hansian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Jiang Yingying, Ngomong-ngomong, apakah kamu sakit kepala baru-baru ini? Hansian masih ingat bahwa dia memiliki sakit kepala yang tidak dapat dijelaskan pada awalnya. Melihat ke belakang sekarang, situasi ini mungkin ada hubungannya dengan dua tengkorak. Jika kekuatannya dan Jiang Yingying benar-benar berasal dari tengkorak, maka mereka berdua seharusnya bisa memiliki pengalaman sakit kepala yang sama. Jika Jiang Yingying benar-benar memiliki fenomena ini, Hansian akan dapat mengkonfirmasi lebih lanjut bahwa kekuatan itu berasal dari tengkorak. Jiang Yingying jelas tercengang sejenak, dia tidak memberitahu siapapun tentang ini, karena dia takut menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu, jadi bahkan ketika dia mengalami sakit kepala yang membelah, Jiang Yingying tidak bisa membiarkan dirinya menangis. Tetapi bagaimana mungkin Hansian melakukan itu tahu apa? Saudara Sian, kamu, kamu, Jiang Yingying diliputi kepanikan. Dia tanpa sadar merasa bahwa Hansian memata-matai dia saat dia tidur. Kalau tidak, bagaimana dia tahu masalah pribadi seperti itu? Jangan khawatir, aku tidak pernah mengintip tidurmu, aku baru saja melihat bahwa wajahmu tidak terlalu bagus baru-baru ini, dan aku menilainya dari pengalaman. Tanpa Jiang Yingying menjawab, hanya menilai dari reaksinya, Hansian sudah mendapatkan apa. Dia mau jawabannya, sepertinya kedua tengkorak itu memang bukan hal yang sederhana. Saudara Sian, apakah Anda masih memiliki ketampilan medis? Jiang Yingying bertanya dengan heran. Aku tahu sedikit tentang bulu, aku tahu sedikit tentang bulu. Hansian berkata dengan cepat, omong kosong semacam ini, diperkirakan Jiang Yingying yang murni akan mempercayainya. Pada saat ini, ponsel Hansian tiba-tiba bergetar. Suingsia yang mengirim berita bahwa dia bisa memasuki pintu, jantung Hansian tiba-tiba melayang. Dia berdiri dan berkata kepada Jiang Yingying, tidur dulu, aku harus istirahat juga. Ya. Jiang Yingying mengangguk, percaya omong kosong Hansian, dia benar-benar berpikir bahwa Hansian adalah orang yang tahu keterampilan medis. Hansian berdiri di pintu kamar dan mengambil nafas dalam-dalam, tampak gugup seolah-olah dia berada di ruangan yang sama dengan Suingsia untuk pertama kalinya. Ketika dia membuka pintu, Suingsia memunggungi dia dan seragam pramugari yang membungkus menggambarkan sosok sempurna Suingsia, tanpa cacat sama sekali. Hidung Hansian menjadi panas, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Apakah ini kejutan? Kejutan ini terlalu besar. Itu sangat menarik untuk dimainkan. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan tutup pintunya, kata Suingsia sambil membelakangi Hansian. Pada saat ini, wajahnya semerah besi yang hangus oleh suhu tinggi. Faktanya, setelah mengenakan pakaian ini, Suingsia sedikit menyesalinya, tetapi dia mendengar Shen Lingyao mengatakan bahwa pria seperti ini, jadi dia harus memanggil dirinya sendiri. Ah! Oh, oke, oke. Hansian tergagap. Ketika pintu tertutup dan Suingsia berbalik, dampak visual pada Hansian begitu kuat sehingga Hansian kering untuk sementara waktu. Apakah kamu menyukainya? Suingsia berkata dengan kepala tertunduk. Melihat sikap malu-malu Suingsia, Hansian menerkamnya seperti hari mau lapar. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Keesokan paginya, Hansian bangun pagi-pagi sekali. Hiting dan Jiang ingin sedang menyiapkan sarapan bersama di dapur. Ketika keduanya melihat Hansian, ekspresi mereka jelas sedikit malu, dan dia sengaja menghindari mata Hansian. Melihat perbedaan antara keduanya, Hansian bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu? Tiba-tiba Jiang ingin tersipu. Untuk seorang gadis tanpa pengalaman, berita besar tadi malah benar-benar membuatnya malu. Hiting melirik Hansian dan merasa sedikit malu, karena suaranya sangat keras sehingga semua orang di film mungkin mendengarnya. Namun, sebagai pengunjung, dia masih bisa mengerti, dan dengan hati-hati mengingatkan Hansian. Sian, ada orang lain di keluarga ini? Kamu, bisakah kamu membuat gerakannya lebih kecil? Gerakan? Hansian tiba-tiba memikirkan pecahnya langit tadi malam, seolah-olah gerakan itu memang sedikit lebih keras, dan merasa sangat malu dalam sekejap. Kamu tidak semua mendengarnya, kan? Hansian bertanya. Bukan hanya aku mendengarnya, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Hiting selesai. Mentalitas Hansian melonjak seketika, bukan karena dia merasa malu, tetapi biarkan Su Yingsia mengetahuinya dan pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bibihi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku akan selesai, kata Hansian sambil tersenyum masam. Apa yang tidak terjadi? Pada saat ini, suara Su Yingsia tiba-tiba datang dari belakang Hansian, membuat Hansian merasa merinding. Yingsia, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Hansian menoleh dan berkata dengan kaku. Meskipun Su Yingsia merasa sangat lemah, dia tidak bisa tertidur setelah bangun. Dia ingin berlari dengan Hansian. Lagi pula, dia sudah lama tidak berlari dengan Hansian di pagi hari, jadi dia bangun. Bangun pagi. Dan dia dapat menghabiskan lebih sedikit waktu dengan Hansian bagi Su Yingsia, setiap menit dan detik berharga untuk dihargai. Apa yang baru saja kamu bicarakan? Su Yingsia bertanya. Bukan apa-apa, apa yang kamu dengar? Tidak ada apa-apa, kata Hansian. Su Yingsia mengerutkan kening. Dia jarang melihat penampilan panik Hansian. Jelas ada sesuatu yang terjadi. Didihi, ada apa? Su Yingsia bertanya pada Hiting. Hiting tampak malu. Dia tidak pandai mengatakan hal semacam ini. Meskipun itu bukan hal yang memalukan, agak sulit untuk membicarakan masalah pribadi seperti itu. Pada saat ini, Si Jing, Su Guoyao, dan yang lainnya bangun satu demi satu, dan hampir semua orang memiliki sedikit kelelahan di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak tidur nyenyak. Su Yingsia bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Ayah, ada apa dengan kalian? Kamu terlihat lesu di pagi hari? Apakah kamu tidak beristirahat? Batuk-batuk. Su Guoyao berdeham dengan malu dan berkata, kamu ingin anak kedua, Don jangan terburu-buru, kan? Su Yingsia tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya memerah seketika. Ketika dia menatap Han Sian dengan niat membunuh, Han Sian tahu ada sesuatu yang salah dan dengan cepat mengoleskan minyak di telapak kakinya. Aku, aku pergi jogging pagi dulu. Setelah mengatakan itu, ada bayangan yang tertinggal di tempat, dan Han Sian kehabisan gaya trapeze. Han Sian, berhenti untukku. Su Yingsia berteriak dengan marah, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka saling memandang dan tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Merasakan angin dingin yang ganas di musim dingin, Han Sian tidak merasa kedinginan sama sekali, tetapi ada aura pembunuh yang datang dari belakangnya, memaksanya untuk mempercepat. Begitu mereka mengejar mereka, orang luar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Han Sian, berhenti untukku. Ketika kata-kata ini datang dari belakang, Han Sian harus berhenti dan berkata kepada Su Yingsia. Dari kejauhan, kamu tidak bisa menyalahkanku, kamulah yang tidak mengendalikannya. Bab 714 Jika Anda bisa lari, Biksu tidak bisa lari dari kuil, Anda bisa mencoba satu langkah lebih jauh. Su Yingsia berkata kepada Han Sian dengan wajah mengancam. Setelah mendengar ini, Han Sian tidak berani lari, jadi dia hanya bisa diam di tempat. Su Yingsia berjalan ke sisinya dan menjepit daging empuk di sekitar pinggang Han Sian. Han Sian tersentak kesakitan. Apakah kamu masih menyalahkanku? Su Yingsia berkata dengan gigi terkatuk, berpikir bahwa suaranya didengar oleh orang lain. Dia sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk digali, yang juga membuat wajahnya menghadapi anggota keluarga lainnya di masa depan. Aku, ini semua salahku. Han Sian hanya bisa disalahkan, karena menurut pengalamannya, berdebat dengan seorang wanita adalah hal yang merugikan. Ketika Su Yingsia mencubit Han Sian, dia juga merasa tertekan, jadi dia tidak tahan untuk mengambilnya sendiri. Kebencian dicurahkan pada Han Sian, dan karena hal-hal telah terjadi, dan Anda tidak dapat kembali ke masa lalu, apa pilihan lain selain menerimanya? Di masa depan, Anda akan tidur di lantai, dan saya akan tidur. Di tempat tidur. Kata Su Yingsia. Han Sian menundukkan kepalanya, hukuman ini terlalu serius. Tapi Su Yingsia marah saat ini, tidak ada gunanya melibatkan masalah ini, dan Han Sian percaya bahwa setelah Su Yingsia lega, dia tidak akan pernah tahan biarkan saja. Dia tidur di lantai. Itu semua orang dewasa, itu bukan masalah besar, jangan pikirkan itu. Setelah Han Sian selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan melanjutkan, ayo pergi, saya akan menunjukkan pemandangan gunung Yun Ding. Huh, aku belum melihatnya. Meskipun mulutnya keras, tubuh Su Yingsia masih sangat jujur dan mengulurkan tangannya untuk memegang Han Sian. Keduanya berlari sepanjang jalan, dan setelah mencapai puncak gunung, menghirup angin dingin yang ganas, kata Han Sian, kakek berkata, hari ini aku akan pergi ke makam Nangong Kian Kiu. Mendengar ini. Ekspresi Su Yingsia membeku. Dia tahu betapa Han Sian membenci Nangong Kian Kiu, tetapi dia juga tahu bahwa Han Sian tidak akan pernah menentang apa yang dikatakan Han Tianyang. Karena masalah ini telah berlalu, sebagai cucu, kamu harus pergi dan melihat, kata Su Yingsia. Apakah menurutmu juga begitu? Han Sian memandang ke utara dengan tatapan tak berdaya di matanya. Su Yingsia dengan cepat mengubah pembicaraan dan berkata, tentu saja tidak, dia telah membuatmu sangat kesakitan, kamu dapat berpura-pura tidak ada yang terjadi jika kamu tidak mati, tetapi kakek ingin kamu melakukan ini. Apakah kamu masih ingin melawannya? Keinginan kakek? Han Sian menggelengkan kepalanya. Su Yingsia menarik tangan Han Sian dengan erat dan melanjutkan, aku tahu kamu bersalah, kalau tidak, malam ini, aku akan menebusnya untukmu. Aku punya pakaian lain. Han Sian menelan ludah tanpa sadar. Menelan, tiba-tiba aku merasa itu akan makam nangong kian kiu bukanlah masalah besar. Setelah lari pagi, ketika mereka kembali ke rumah, kelompok itu berdandan dan berangkat menuju pemakaman Yun Cheng. Itu adalah dua Audi yang sama sebagai orang dengan peringkat tertinggi di Yun Cheng. Alat perjalanan Han Sian sangat sederhana, tetapi siapapun yang tahu kedua mobil ini akan memiliki mata yang penuh hormat. Hal yang sangat menarik terjadi di jalan, Han Sian secara paksa macet saat mengemudi, tetapi pengemudi kendaraan lain tampaknya tiba-tiba menyadari bahwa Audi ini tidak biasa dan buru-buru menghentikan mobil dan memberi Han Sian sudut 90 derajat. Membungkuk seperti permintaan maaf. Setelah tiba di kuburan, banyak orang datang untuk mengunjungi kuburan hari ini, termasuk beberapa orang kaya. Yang paling mencolok adalah seorang pria besar dengan mantel bulu dan rantai emas tebal. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti orang kaya baru. Pemula memandang mobil Audi dengan ekspresi menghina di wajahnya, tetapi ketika dia melihat orang-orang berjalan keluar dari mobil, dia langsung membuang sikap tidak sopannya. Tuan Han, saya tidak berharap bertemu Anda di sini. Orang kaya baru itu bergegas kesisihan Sian dan berkata dengan sedikit membungkuk. Saat ini, di dunia bisnis Yun Cheng, Han Sian hampir tidak dikenal oleh semua orang, tetapi dia mengenal sangat sedikit orang, dan pemula di depannya tidak memiliki kesan sama sekali. Bukan hal yang baik untuk bertemu di tempat seperti itu, kata Han Sian ringan. Orang kaya baru tidak berani tertawa dengan mudah, tetapi dengan ekspresi serius dan sedikit menghela nafas, dia berkata, ya, siapa yang mau datang ke tempat seperti itu, semuanya menyedihkan. Sanjungan ini menampar pangkuan kuda, menjadi orang lain, Han Sian mungkin sedih, tetapi nangong kian kiu, Han Sian tidak pernah merasa seperti ini. Ini bukan tempat yang baik untuk menjalin hubungan, cepatlah pergi, kata Han Sian. Pemula itu mengangguk lagi dan lagi, tidak berani mengatakan apa-apa, dan menyaksikan Han Sian berjalan ke kuburan. Setelah Han Sian pergi, seorang pria yang tampak seperti adik laki-laki di samping orang kaya baru berkata dengan tatapan jijik, Saudaraku, siapa anak ini? Dia terlihat sangat sombong, dia benar-benar tidak peduli padamu sama sekali. Dari sudut pandang adik laki-laki, jika itu orang lain, kakak laki-lakinya pasti sudah gila sejak lama, siapa yang berani begitu sombong di depan kakak laki-lakinya? Kuda lumpur rumput. Orang kaya baru menendang adik laki-laki itu dan berkata dengan marah, jika kamu tidak bisa berbicara, tutup saja mulutmu itu padaku. Apakah kamu tahu siapa ini? Beraninya kamu memanggilnya anak laki-laki? Dengan ekspresi keluhan, niat awalnya adalah untuk berbicara untuk orang kaya baru, tetapi dia dipukuli secara tak terduga. Kakak, ini siapa? Tanya sang adik. Siapa? Hansian, pernahkah kamu mendengarnya? Jika kamu tidak tahu tentang pria sebesar itu, jangan berkeliaran di unceng, kata pemula itu. Ketika adik laki-laki itu mendengar tiga kata dari Hansian, ekspresi wajahnya langsung menjadi ketakutan. Dia adalah Hansian, kata sang adik kaget. Kamu cukup beruntung untuk melihat orang sebesar itu dalam hidupmu. Ini perjalanan yang berharga. Di masa depan, kamu bisa beristirahat dengan tenang, kata pemula. Adik laki-laki itu mengangguk dan langsung merasa bahwa dia tidak menderita kerugian. Jika Hansian mendengar apa yang dikatakan Hansian barusan, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Hansian dan rombongan datang ke makam Nangong Kian Kiu. Batu nisan itu tertutup debu setelah terkena sinar matahari dan hujan. Hansian berjongkok, mengambil handuk yang disiapkan di pagi hari dan menyeka batu nisan hingga bersih. Hansian menatap kosong pada adegan ini. Baginya, ini jelas bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Adapun Hansian yang, dia pasti tidak akan menghentikannya. Sebenarnya, saya sudah lama melupakan Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda lah yang memberi saya kejutan terbesar. Seharusnya ada bagian dari kursi spiritual Anda di aula leluhur keluarga Nangong. Nangong boling memandang Nangong Kian Kiu di batu nisan, kata dalam huruf besar. Kalimat ini menyebabkan Hansian yang tertawa menghina dan berkata, sudah terlambat untuk memikirkannya saat ini. Meskipun saya tidak memiliki terlalu banyak hubungan dengannya, tetapi setelah bertahun-tahun menjadi suami dan istri, spiritualnya posisi, saya akan memasukkannya ke dalam keluarga Han. Nangong boling mengangkat bahu, tanpa menyangkal kata-kata Han Tianyang, dia melakukan apa yang harus dia lakukan, dan apakah Han Tianyang menerimanya bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Bagi Nangong boling, yang terpenting adalah apakah Hansian bersedia menjadi kepala keluarga Nangong. Jika bukan karena Hansian, dia tidak akan pernah muncul di depan makam Nangong Kian Kiu. Tiga ribu, dalam arti tertentu, seperti kamu, dia ditinggalkan oleh keluarganya sendiri, kata Han Tianyang. Jadi dia bisa menimbulkan rasa sakit yang dia alami padaku? Hansian berkata dengan dingin. Han Tianyang menghela nafas, mencoba menyelesaikan kebencian Hansian terhadap Nangong Kian Kiu, yang sekarang tampaknya tidak mungkin. Tentu saja, dia tidak akan memaksa Hansian untuk memaafkan Nangong Kian Kiu. Lagi pula, dia tidak pernah mengalami rasa sakit Hansian dan tidak memenuhi syarat untuk membujuk Hansian untuk bermurah hati. Pergilah ke dupa, kata Han Tianyang. Su Yingsia menyerahkan tiga dupa kepada Hansian, Hansian memegang tangannya menghadap ke langit, tidak membungkuk untuk berlutut, dan berkata dengan ringan, lihat baik-baik di langit, siapa yang dapat mendukung keluarga Han, apa yang dunia ingat adalah bahwa saya Hansian, bukan Han Jun. Setelah berbicara, Hansian mengembalikan dupa kepada Su Yingsia. Su Yingsia membungkuk dan memasukkan dirinya ke depan makam Nangong Kian Kiu. Ayo pergi dulu, dan aku akan menemani dia nanti, kata Han Tianyang. Tanpa ragu-ragu, Hansian berbalik dan pergi. Han Tianyang menghela nafas dan berkata kepada Yan Jun yang tinggal di belakang, apakah terlalu tidak adil baginya untuk membiarkan dia datang? Ya, kata Yan Jun, karena dia melihat bagaimana Nangong Kian Kiu memperlakukan Han San dengan matanya sendiri. Dia adalah Hansian, dia tidak akan mau datang ke makam Nangong Kian Kiu. Kebencian yang sudah berlangsung lama ini tidak akan hilang dengan kematian Nangong Kian Kiu. Hei! Han Tianyang menggelengkan kepalanya tampak sedikit tak berdaya. Bab 715 Keesokan harinya, Tang Long, yang akan melapor di Ruoshui Real Estate, sangat gelisah. Sejak dia dikeluarkan dari Ruoshui Real Estate, tidak ada perusahaan di Uncheng yang berani bertanya kepadanya, sehingga Tang Long tidak pernah memiliki salinan untuknya. Begitu lama pekerjaan resmi sepenuhnya bergantung pada tabungan yang terkumpul di masa lalu, dan sekarang, ketika dia menginjakan kaki pada pekerjaan itu lagi, Tang Long tidak pernah membayangkan bahwa tempat yang dia tuju sebenarnya adalah Real Estate Ruoshui. Bangun dari tempat kamu jatuh. Karena Sugwayao memberimu kesempatan ini, kamu harus merebutnya, kata Tang Chengye kepada Tang Long. Di masa lalu, Tang Chengye sangat suka membandingkan dirinya dengan Sugwayao, karena dia tahu betul bahwa hidupnya menghancurkan Sugwayao. Meskipun Sugwayao dikatakan sebagai putra keluarga Su, dia tidak banyak digunakan di Sugwayao. Keluarga, sehingga dia menjalani kehidupan yang lebih baik daripada orang biasa. Teman sekelasnya bahkan lebih buruk. Berdasarkan ini, Tang Chengye sangat suka menemukan rasa keberadaan di Sugwayao. Tapi sekarang, Tang Chengye telah mengakui kenyataan. Dia tahu bahwa status Hansian dan keluarga Su tidak tertandingi di Uncheng. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Sugwayao, sehingga hati yang kompetitif telah diambil oleh Tang Chengye. Ke atas. Dia sekarang hanya berharap Tang Long dapat bekerja dengan baik, memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik, setidaknya biarkan dia kembali ke kondisi kerja sebelumnya. Ayah, jangan khawatir, aku tahu jarak antara diriku dan Hansian, dan aku tidak akan pernah mengacau, kata Tang Long. Tang Chengye mengangguk dan berkata, adalah hal yang baik untuk memiliki pengetahuan diri. Saya tahu Anda mungkin memiliki beberapa ketidakpuasan di hati Anda, tetapi tidak peduli apa, Anda harus menyimpan ketidakpuasan ini di dalam hati Anda. Tang Long tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata ini, dan berkata, Ayah, Anda benar-benar memandang rendah saya. Bagaimana saya berani tidak puas sekarang? Status Hansian saat ini, bahkan jika saya menghabiskan 100 tahun berjuang, itu mungkin tidak melampaui dia. Bagaimana saya bisa menolak? Tang Chengye Menghela nafas, mantan Tang Long adalah ibu kota yang dia banggakan di depan teman-teman sekelasnya, dan hal yang paling dia banggakan dalam hidupnya, tetapi sekarang, dia harus menerima bahwa sampah di matanya telah menjadi orang besar. Fakta Cepat, jangan terlambat, kata Tang Chengye. Dalam perjalanan ke real estate Woshui dari rumah, semakin dekat dia ketujuannya, semakin gelisah Tang Long, lagi pula dia diusir dari tempat ini. Ketika dia datang ke pintu perusahaan, Tang Long menarik nafas dalam-dalam yang tak terhitung jumlahnya sebelum mengumpulkan keberanian untuk masuk. Masih banyak karyawan di perusahaan yang akrab dengan Tang Long, dan mereka semua tahu bagaimana Tang Long meninggalkan real estate Woshui sebelumnya, jadi mereka semua merasa sangat aneh dengan tiba-tibanya. Ketika Tang Long memperhatikan orang-orang itu menatap matanya, dia hanya bisa berjalan menuju kantor Song Liang dengan kepala terkubur. Memikirkan betapa cantiknya Tang Long di masa lalu, dia adalah seorang pemuda yang sangat percaya diri dan cakep, tetapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menerima nasihat. Ini bukan karena Tang Long menjadi pemalu, tetapi dalam hal ini. Paragraf setelah banyak pertemuan selama periode itu, Tang Long benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Akhirnya sampai di pintu kantor Song Liang, Tang Long mengetuk pintu kantor. Song Liang telah menunggu lama. Tadi malam adalah malam tanpa tidur baginya. Dia pernah bermimpi memasuki lingkaran inti keluarga Han. Setelah datang ke Yun Cheng, dia telah melepaskan ide ini untuk sementara waktu karena perubahan di keluarga Han di Yan Jing. Itu sangat besar sehingga bahkan Nangong Qianqiu meninggal, tetapi dia tidak berharap kabar baik akan jatuh dari langit ketika dia tidak tahu tentang masalah ini. Dia tidak hanya akan menjadi inti dari keluarga Han, tetapi juga memimpin semua pengembangan keluarga Yan Jing Han. Saudara Song Memasuki kantor, Tang Long menundukkan kepalanya dan berteriak kepada Song Liang. Posisi apa di perusahaan yang menurut Anda cocok untuk Anda? Song Liang bertanya dengan ringan. Mampu mendapatkan pekerjaan lagi sudah sangat berharga bagi Tang Long. Dia tidak pernah memimpikan posisi tinggi di Real Estate Ruoshui dan dia yakin dengan kemampuannya. Bahkan jika dia mulai dari bawah, dia memiliki kemampuan untuk bangkit selangkah demi selangkah. Saudara Song, saya akan pergi kemanapun Departemen Kekurangan Orang, kata Tang Long. Kantorku kekurangan orang, apakah kamu berani datang? Song Liang bertanya. Wajah Tang Long tiba-tiba menjadi pucat. Kantor ini milik Song Liang. Jika dia duduk di sini, bukankah dia akan menggantikan Song Liang? Dia tidak berani memiliki ide seperti itu. Saudara Song, jangan bercanda denganku, beraninya aku duduk di kursimu, kata Tang Long cepat. Di masa lalu, kamu sangat percaya diri dan berani. Jika kamu berada di masa lalu, kamu harus memiliki keberanian untuk setuju. Apa yang terjadi sekarang? Kamu menjadi sangat pemalu dan tidak kompeten? Song Liang memandang Tang Long dengan ringan. Tang Long tersenyum tak berdaya dan berkata, Saudara Song, selama periode waktu ini, saya telah memar dan memar di perusahaan-perusahaan besar. Tidak ada perusahaan yang berani bertanya kepada saya. Tidak peduli seberapa kuat kepercayaan diri saya, saya akan dihancurkan. Sekarang saya hanya ingin pekerjaan yang stabil, tidak peduli di mana saya memulai, selama kemampuan saya masih ada, saya yakin saya akan duduk di posisi yang pantas saya dapatkan. Menghadapi jawaban seperti ini, Zhong Liang masih sangat puas, di setidaknya dia masih puas dengan kemampuannya, sangat percaya diri. Aku tidak bercanda denganmu, kursi ini akan diambil olehmu, dan Tuan Muda akan mengaturnya secara pribadi, kata Zhong Liang. Tang Long tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tuan kecil mengaturnya. Tang Long tahu bahwa Tuan Muda di mulut Zhong Liang adalah Hansian. Tapi, tapi bagaimana mungkin Hansian memberinya posisi setinggi itu dan membiarkannya menggantikan Zhong Liang secara langsung? Dia duduk di kursi Zhong Liang. Apa yang dilakukan Zhong Liang? Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Tang Long kembali ke akal sehatnya dan berkata, Saudara Zhong, apakah ini ujian Presiden Han untuk saya? Dia sengaja membiarkan Anda menguji saya. Saya tidak memiliki ambisi besar. Saya benar-benar hanya ingin ketenangan pikiran. Ini hanya bekerja. Melihat kepanikan di mata Tang Long, Zhong Liang tahu betapa menariknya pengaturan ini baginya, dan jika Zhong Liang berdiri di posisi Tang Long, dia tidak percaya itu benar. Lagi pula, Tang Long dikeluarkan dari Ruoshui Real Estate karena dia menyinggung Han Sian. Sekarang Han Sian memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Itu sudah merupakan berkah besar, dan tentu saja agak sulit dipercaya untuk mengaturnya. Posisi yang tinggi. Ini bukan ujian, juga bukan cobaan, karena aku akan kembali ke Yan Jing, dan kandidat terbaik untuk posisi ini adalah kamu. Ini adalah keputusan Tuan Muda setelah mempertimbangkan dengan cermat, jelas Zhong Liang. Melihat bahwa Zhong Liang tampaknya tidak bercanda, Tang Long sedikit gemetar, dia tidak percaya itu benar, tetapi tampaknya memang demikian. Posisi Zhong Liang adalah orang yang bertanggung jawab atas Real Estate Ruoshui. Dengan tidak adanya Han Sian, ia dapat membuat keputusan tentang semua masalah di perusahaan, dan memiliki posisi kurang dari satu orang dan lebih dari 10 ribu orang. Apalagi di Uncheng sekarang, Ruoshui Real Estate dan keluarga Su adalah pemimpin di dunia bisnis. Jika dia bisa duduk di posisi Zhong Liang, dia akan dianggap orang besar di Uncheng, bahkan lebih tinggi dari status sebelumnya. Aku sudah memberitahumu tentang pengaturan Tuan Muda. Dilihat dari penampilanmu, kamu masih perlu sedikit waktu untuk mencerna masalah ini. Baiklah, aku akan memberimu satu hari, dan kamu akan datang dan melakukan pekerjaan serah terima dengan aku besok. Kata Zong Liang. Meninggalkan Ruoshui Real Estate dan berdiri di pinggir jalan, Tang Long merasa seolah-olah dia masih bermimpi. Kejutan besar yang tiba-tiba dapat secara langsung mengubah hidupnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pasang surut hidupnya disebabkan oleh satu orang. Dari Di masa lalu, dia jatuh ke dalam palung karena dia menyinggung Han Sian. Sekarang dia kembali ke kejayaan karena Han Sian. Ketika dia sampai di rumah, Tang Cheng Ye tidak bisa menahan amarahnya ketika dia menemukan Tang Long tampak tersesat. Menurutnya, Tang Long pasti telah ditipu, jadi dia tampak seperti orang mati berjalan. Aku tidak menyangka Su Guayao bermain denganku seperti ini. Dia luar biasa sekarang, tapi bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas lama. Bagaimana dia bisa begitu kejam, kata Tang Cheng Ye dengan gigi terkatuk. Untuk menghibur Tang Long, Tang Cheng Ye berjalan ke sisinya, menepuk pundaknya dan berkata, Tang Long, ayo bergerak bersama dan tinggalkan Yun Cheng. Dengan kemampuanmu, kamu masih bisa bergaul dengan baik di kota lain. Tang Cheng Ye telah menyarankan ini kepada Tang Long sebelumnya, tetapi Tang Long menolak, karena Tang Long tidak ingin memulai dari awal lagi di kota lain, karena setelah meninggalkan Yun Cheng, itu berarti dia tidak punya apa-apa. Tetapi di Yun Cheng, bahkan jika dia memulai di tingkat akar rumput dan memiliki koneksi dan koneksi, promosinya tidak tertandingi oleh tempat lain. kami ingining memulai dari dalam bidang narinen. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa di di sini untuk memulai dari kota lainnya, untuk memulai misl matrix ooh seperti ini saja. Saya ingin beli kemaunkan,